Amerika Serikat menjelaskan pihaknya tidak bisa menyediakan sistem rudal taktis Angkatan Darat atau ATACMS MGM-140 kepada Ukraina dalam jumlah yang signifikan di masa mendatang. Sebab, Amerika Serikat mengakui hanya memiliki jumlah rudal jarak jauh yang terbatas dan tidak bisa memproduksi rudal jarak jauh yang lebih banyak lagi dalam waktu dekat. Sementara itu, Kyiv justru masih mengharapkan lebih banyak rudal jarak jauh dari Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov telah bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Leon Austin, di Pentagon pada minggu ini untuk membahas bantuan militer tambahan. Dalam pertemuan tersebut, Umerov memberikan Austin sebuah daftar target-target yang ingin diserang oleh Kyiv dengan menggunakan senjata-senjata buatan Amerika. Umerov juga mengeklaim bahwa Ukraina mendorong Amerika Serikat untuk mencabut membatasan ATACMS sebagai pertahanan diri. Sementara Amerika Serikat telah menjelaskan bahwa Kyiv tidak boleh mengharapkan pengiriman ATACMS yang signifikan karena jumlah persediaan yang terbatas. Sejauh ini, Ukraina juga telah menerima pasokan rudal-rudal tersebut dalam jumlah yang sangat terbatas. Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan bahwa Ukraina membutuhkan senjata jarak jauh. Menurut Zelensky, pasukan pertahanan Ukraina memerlukan senjata jarak jauh yang cukup untuk membalas serangan Rusia. Zelensky juga pernah mengatakan bahwa negaranya membutuhkan senjata-senjata jarak jauh untuk melindungi beberapa kota dan tentara Ukraina yang ada di garda depan dari serangan bom dan drone-drone Rusia. Terima kasih telah menonton!